Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara mahasiswa, selamat datang di tutorial online Universitas Terbuka Minggu ini merupakan minggu kedua terakhir sebelum kita sampai pada sesi ke-8 dari kegiatan tutorial online ini Setelah membelajari materi pada mata kuliah ini Anda diharapkan mampu memahami teori penerjemahan dan menerapkannya untuk memecahkan masalah-masalah penerjemahan Pada minggu ketujuh ini, kita akan membahas tentang penerjemahan budaya Setelah mempelajari materi tersebut, Anda diharapkan mampu menjelaskan tentang budaya, menjelaskan tentang penerjemahan bahasa figuratif dan menjelaskan tentang analisis kebutuhan dan audiens desain dalam penerjemahan Saudara mahasiswa, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada Anda semua untuk selalu mengikuti rangkaian tutorial online ini Mulai dari aktif memberikan jawaban dan merespon jawaban teman Anda pada forum diskusi Minggu ini, Anda juga sudah harus mulai mengerjakan tugas tiga sebagai tugas terakhir dan tes formatif dengan tenggat waktu selama 2 pekan ke depan Untuk memperluas pemahaman, Anda dapat mempelajari materi inisiasi tujuh dan ikut serta dalam kegiatan diskusi bersama mahasiswa yang lain melalui laman tutorial ini Saudara mahasiswa, pada minggu kedua sebelum kegiatan tutorial online ini berakhir, Anda juga diminta untuk mengisi angket evaluasi tutor guna mengevaluasi kinerja tutor pada kelas tutorial ini Kami berharap Anda dapat meluangkan waktu untuk mengisi angket evaluasi tersebut Evaluasi yang Anda berikan akan bersifat anonim dan tutor tidak akan mengetahui isian angket Anda Penilaian yang Anda berikan akan sangat bermanfaat untuk perbaikan layanan tutun khususnya untuk perbaikan kinerja tutor Dan terakhir yang perlu saya ingatkan lagi adalah untuk Anda tidak lupa mengisi daftar hadir sebagai bukti bahwa Anda telah mengakses laman tutorial ini Terima kasih atas perhatian dan waktu saudara Saya Raja Bergufran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih